Bismillahirrahmanirrahim Dalam kondisi yang sehat, kondisi yang sabar dan terus tekun, menikmati model perkuliahan yang sedang kita jalani Mudah-mudahan Allah akan menolong kita dan mengeluarkan kita menjadi orang-orang yang meningkat ketahuaannya Baik, pada kesempatan kuliah yang ke-13 kali ini, kita akan berbicara tentang kegiatan sodakos sampah Setelah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah banyak berbicara tentang berbagai macam model sistem pengolahan sampah berbasis masyarakat Ada bank sampah, kemudian ada TPS 3R, kemudian ada bentuk-bentuk yang lain, ada sekolah, ada biata, dan seterusnya Nah, pada kesempatan hari ini, kita akan berbicara tentang sodakos sampah Sodakos sampah menjadi salah satu bentuk sistem pengolahan sampah yang diminati saat ini Jadi ini menjadi juga sebuah solusi agar pengolahan sampah berbasis masyarakat Artinya, pengolahan sampah yang melibatkan banyak masyarakat di dalamnya dapat berjalan dengan baik Nah, kita mulai dulu dengan sedikit beberapa pengertian dari sodakos Sedekah atau sodakos diartikan dengan pemberian yang niatnya mendapatkan pahala dari Allah Bukan sebagai penghormatan Jadi, ini mungkin benar-benar panggilan hati untuk melakukan sesuatu Tapi hasilnya tidak diniatkan akan kita dapatkan kembali Tapi benar-benar diniatkan menjadi bagian dari kehendak Allah Yang nantinya akan dihitung pahalanya berdasarkan dari persetujuan Allah itu sendiri Kemudian, sedekah merupakan pemberian yang dilakukan secara sukarela, ikhlas, atau tanpa pemberi Semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Jadi, tidak ada paksaan apapun yang dikeluarkan dalam bentuk sedekah ini Menjadi suatu bagian kesukarelaan kita Atau keikhlasan kita Yang kita lakukan tanpa mengharapkan apapun Jadi, jumlahnya, ukurannya, bentuknya, apapun ya Mengikuti keinginan dari si pemberinya Nah, sedekah itu sendiri sebenarnya mengikuti Dari surat Al-Baqarah Ayat 261 Jadi, semangat sedekah Yang menyampaikan ganjaran yang diterima dari kegiatan sedekah ini ternyata luar biasa Ayat 261 ini memiliki arti Perumpamaan Nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Adalah berupa Jadi, digambarkan di dalam Al-Quran Seperti sebutir benih Jadi, sedekah yang kita keluarkan tersebut Seperti sebutir benih Yang menumbuhkan tujuh bulir Dan pada tiap-tiap bulirnya Akan terdapat seratus biji Jadi, dari satu menjadi tujuh Dari tujuh tersebut menjadi seratus Jadi, artinya Ya, kalau dikali-kali di sini Mungkin tujuh ratus Tujuh ratus ganjaran yang bisa kita dapatkan Allah akan melibat Gandakan ganjaran bagi siapa yang dia gandaki Dan Allah mahalwa Sekarangnya lagi maha mengetahui Wallahu washi'un fahadim Jadi, ini menjadi semangat luar biasa Buat kegiatan untuk kegiatan sedekah Jadi, ganjaran pahalanya yang begitu besar Yang jika dipahami oleh setiap muslim Ini menjadi semangat yang luar biasa Bahwa sedekah bukan lagi sesuatu yang mengurangi Tapi sedekah menjadi sesuatu yang memberikan suatu mahafad yang luar biasa Selanjutnya adalah sampah Sampah adalah sisa-sisa barang atau benda yang sudah tidak terpakai Dan biasanya, akhirnya kita akan buang Dan di dalam Al-Quran Ar-Rum ayat 41 disebutkan adalah Zuharul fasadu fil barri wal bahri Bima kasaban aidin nas Telah nampak kerusakan di darat dan di laut Yang disebabkan karena perbuatan tangan manusia Supaya Allah merasakan kepada mereka Sebahagian dari akibat perbuatannya Agar mereka kembali ke jalan yang benar Nah, ini menunjukkan bahwa Kondisi lingkungan saat ini Sudah menurun luar biasa Dan itu sudah disampaikan oleh Allah 1400 tahun yang lalu Bahwa akan terjadi suatu kondisi yang Dimana-mana, di darat maupun di laut Sudah mengalami kerusakan Akibat dari kegiatan manusia Nah, dengan dua pengertian yang kita sudah bahas tadi Baik itu sodaka maupun sampah Digabung menjadi suatu istilah Sodaka sampah Adalah mengikhlaskan Uang hasil penjualan sampah Yang sudah dipilah Dan diserahkan untuk keperluan kegiatan Keluarga yang membutuhkan Ini saya ambil dari berbagai sumber Sodaka sampah merupakan kegiatan kolektif Yang merubah perspektif Bahwa sampah bukan merupakan barang sisa Tapi bisa atau dapat dimanfaatkan Jadi, sampah tersebut bukan menjadi sebuah sisa Tapi menjadi suatu komoditas yang dapat dimanfaatkan Ingat, disini ada gerakan kolektif Jadi, artinya Sekegiatan sodaka sampah ini Dapat saja dilakukan oleh individu Tetapi dari jumlahnya Jika dilakukan oleh satu orang saja Pasti memiliki jumlah yang sedikit Hasilnya pun sedikit Tapi ini adalah gerakan kolektif Yang merubah perspektif Yang selama ini sampah itu dibuang saja Sampah itu lewat gerakan bank sampah Misal, sampah menjadi berkah Sampah menjadi uang Semuanya dikaitkan dengan Bagaimana meningkatkan pendapatan dirinya sendiri Tapi melalui sodaka sampah Kita berharap ada sebuah perspektif yang berubah Bahwa Sampah tidak hanya menjadi berkah bagi kita Tapi sampah juga dapat menjadi berkah Buat orang lain yang membutuhkan Buat orang lain yang kesulitan Jadi menjadi sebuah semangat baru Sehingga mereka dapat melakukan aktivitas Seperti pada umumnya Misal, ada sodaka sampah Yang difokuskan untuk membangun sekolah Sekolahnya gratis Sekolahnya dapat dilakukan oleh berbagai macam orang Terutama orang-orang yang sangat membutuhkan Dari segi finansial Mereka tidak dapat sekolah Tapi di sekolah tersebut dapat gratis Karena ada subsidi dari Orang-orang yang mencedekahkan sampahnya Kemudian sodaka sampah Dapat adalah memodifikasi ulang Dari pengolahan sampah berbasis 3R Dengan memberikan sentuhan teologi di dalamnya Jadi orang yang sudah mengenal sampah Melakukan kegiatan reuse Reduce ya Di awalnya reuse, reuse, dan recycle Tapi ada nilai-nilai keagamaan di dalamnya Harapannya Bukan hanya Islam yang berbicara Tapi memang motor Luar biasanya dari Islam Tapi agama-agama yang lain pun Dapat berbicara sodaka sampah Jadi ada nilai suatu keikhlasan di sana Yang disangkutkan Disangkut-pahutkan dengan Sang pencipta Jadi harapannya Walaupun sampah yang selama ini Anggapan kita adalah sesuatu hal yang kotor Berbau Tapi kalau kita sudah menerapkan pola 3R ini Terutama dalam memilah sampah Harapannya sampah tidak lagi mempunyai kesan seperti itu Sampah adalah sebuah komunitas Yang dapat diperjual belikan Tetapi berapapun hasilnya Kita tidak mengambil untungannya Tetapi dapat diserahkan ke pihak lain Agar mendapatkan bantuan biaya Lewat konversi nilai dari sampah tersebut Nah mudah-mudahan Sudah terbentuk pemahaman Tentang kegiatan sodaka sampah Jadi sodaka sampah Tidak perlu dicatat Per orangnya Osia sekian saldo sampahnya Tidak perlu Jadi yang mencatat adalah Pengelolanya saja Semua sampah dikumpulkan menjadi satu Satu-satu jenisnya Kertas, plastik, logam, kaca, dan seterusnya Kemudian diserahkan kepada pihak lain Nah pihak lain memberikan Upah memberikan ganti rupiahnya Dan kita bisa Menyerahkan rupiah tersebut Kepada pengelola Agar dapat berjalan Satu kegiatan Sedekoh sampah Nah pada kesempatan Hari ini Saya akan memberi suatu Kusudi hasus Yang dilakukan di kampung Sukunan Sukunan ya Di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Pengelolaan sampah mandiri Produktif dan ramah lingkungan Dapat terlihat dari gambar Gambar-gambar yang menarik Yang ditampilkan Dalam Tong sampahnya Ini adalah hasil kreativitas masyarakat Untuk membentuk rasa memiliki yang tinggi Jadi mereka sejak awal Membuat sendiri tong sampah Menghias tong sampahnya Sehingga dapat Menghadirkan suatu kepemilikan yang luar biasa Sampai penempatan tong sampahnya di titik mana saja Dilakukan bersama Jadi harapannya akan menimbulkan Daya tahan dari pemakaian tong sampah ini yang sangat tinggi Alhamdulillah kegiatan ini sudah dilakukan Kalau saya tidak salah Sudah dimulai sejak tahun 2004 Hingga 2020 ini pun masih berjalan dengan baik Mungkin sebelum pandemi ini dimulai Ribuan orang Berbulannya Memenuhi kampung ini Untuk belajar sistem pengelolaan sampah Berbasis masyarakat Apakah teman-teman semuanya Sudah pernah datang ke kampung ini Padahal lokasi kita Berlokasi di kabupaten yang sama Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita Nanti setelah kegiatan ini berakhir Kondisi menjadi lebih baik Kita masih disempatkan oleh Allah Untuk mengunjungi kampung yang luar biasa ini Dan kita bisa belajar langsung di sana Kampung Sukunan adalah Mengusung konsep ecotourism village Jadi suatu kampung yang memanfaatkan lingkungan Sebagai daya tarik pariwisatanya Dengan konsep kampung wisata pendidikan lingkungan Dan sebagai informasi Kampung wisata Sukunan ini menjadi sebuah program Pro-Iklim Pro-Iklim dari Kementerian Lingkungan Hidup Nah, mudah-mudahan Pertemuan berikutnya Kita bisa membahas tentang Kampung Pro-Iklim Baik, secara posisi Sukunan terletak di kabupaten Sleman Tapi memang perbatasan dengan kota Yogyakarta Tepatnya di wilayah Godean Godean, Kabupaten Sleman Ini adalah peta Terdiri dari beberapa RT Ada 4 RT RT 5, 6, 7, 8, dan 9 Mohon maaf, ada 5 RT Dan ini memang mudah-mudahan kampung Jadi pola pertumbuhan rumahnya Tidak rapi seperti komplek perumahan Tapi tergantung dari Pola yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri Nah, berbagai macam aktivitas yang dilakukan di sana Sehingga menghadirkan berbagai macam strategi yang dilakukan oleh pengelola Misalnya salah satunya adalah menyepakati bersama berbagai macam kewajiban yang harus dilakukan Misalnya adalah Setiap rumah tangga wajib memilah sampah sesuai jenisnya Ada kertas, plastik, kaca, logam, dan organik Kemudian setiap rumah tangga wajib membawa dan memasukkan sampah kertas, plastik, logam, dan kaca yang telah dipilah Ke dalam drum sampah terdekat sesuai jenisnya pula Jadi drum-drum yang kita lihat di gambar tadi di awal ada 3 jenis Nah, masyarakat sendiri yang memasukkan ke dalam drum tersebut Jadi tidak ada layanan pengangkutan sampah yang dilakukan door to door Jadi masyarakat yang harus mengeluarkan dan ditempatkan di Mungkin namanya adalah TPS ya TPS-TPS sementara Atau wadah-wadah komunal yang dipakai bersama Jadi ini sangat menentukan masyarakat yang memiliki pola yang dilakukan yang sudah benar Tidak mengganggu pola yang lain Jadi kalau ada yang melakukan pembuangan sampah ke dalam tong sampahnya dalam kondisi yang tidak terpilah Berarti apa? Akan mengacaukan semua sistem Makanya perlu dibuat kewajiban Setiap rumah tangga wajib mengolah sampah organiknya sendiri-sendiri menjadi kompos Baik itu menggunakan komposter, menggunakan wadah jugangan Hanya menguruk sampahnya di dalam tanahnya Atau menggunakan biopori atau jenis-jenis yang lain Boleh dibebaskan Jadi rumah tangga wajib memilah Rumah tangga wajib memasukkan sampahnya Kemudian wajib melakukan pengolahan sampah organiknya Nah, pasti kalau ada kewajiban Pasti juga ada larangan Nah, mereka menyepakati bersama sejak tahun 2004 Dilarang membakar sampah Jadi warga ditutup aksesnya Untuk melakukan pengolahan sampah yang tidak ramah lingkungan Jadi mau tidak mau mereka harus memilah sampah Dan menempatkan sampah yang telah dipilah di keranjang sampah Atau di tong sampah masing-masing Nah, sebagai dukungan kegiatan Dimulainya kegiatan pengolahan sampah ini Tidak lupa mereka melakukan reduce Yaitu apa? Dilarang memakai kotak makanan Dari Terutama dari gabus ya Dari sterofoam Karena ini sangat sulit untuk diolah Kampungnya sendiri belum mampu pada saat itu Mengolah menjadi sterofoam Kemudian dilarang membuang sampah ke saluran irigasi Sungai dan saluran ipal Dan tempat lain yang bukan tempatnya Nah, ini juga menarik Kampung ini ternyata memiliki beberapa ipal Ipal komunal Jadi sering dijadikan percontohan Beberapa pihak yang ingin belajar tentang sampah Sekaligus belajar tentang air limbah Dan menghimbau kepada seluruh warga Untuk menyajikan makanan, minuman pada pertemuan-pertemuan Untuk menggunakan piring dan gelas Jadi mengembalikan lagi pola yang sudah dilakukan bertahun-tahun lalu Tapi sudah tergantikan dengan kepraktisan, kemudahan Jadi pola masyarakat Harapannya dapat dirubah luar biasa Walaupun ini menjadi pekerjaan yang tidak mudah Kemudian membawa tas belanja dari rumah Untuk mengurangi sampah plastik Jadi daripada sampahnya harus diolah Lebih baik sampahnya bisa dikurangi sejak dari sumber Tidak memakai, pokok sekali pakai pada bayi atau anak Melakukan kerja bakti kebersihan lingkungan sebulan sekali Nah ini untuk mencah semangat Bahwa ada kegiatan bersama-sama yang dilakukan oleh masyarakat Ibu-ibunya, ibu-ibu PKK-nya disosialisasi dengan lagu-lagu Atau dengan pantun dan seterusnya Mereka buatlah Misalnya ada lirik lagu Dengan merius Lagu menanam jagung Bisa, 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 bisa lah sampah Jalan terbaik ke lola sampah Olah, olah, olahlah sampah Jalan terbaik ke lola sampah Kira-kira begitu ya Lagu menanam jagung Nah ini syair-syair ini mudah-mudahan dapat dinyanyikan oleh anak-anak Dan menumbuhkan semangat untuk mengelola sampah yang dilakukan di kegiatan tersebut Nah, tentunya kegiatan tersebut harus dipetakan Semana sampah yang laku jual dipilah di sumber Ada kertas, ada plastik, ada kaca, logam dikumpulkan di gudang sampah Mereka menyebutnya adalah lumbung sampah atau TPS kampung baru dijual ke pengeput Nah, di sinilah di poin nomor satunya terletak ada suatu konsep sedekah sampah Setiap penghasil sampah tidak mengetahui jumlah kertas, jumlah plastik, jumlah kaca, logam yang dihasilkan Tidak juga mengetahui jumlah rupiah yang mereka hasilkan sendiri Tapi nanti diketahuinya setelah semua sampah sudah digabung dan dijual ke pengeput Dilaporkan oleh pengelola Bagaimana dengan sampah-sampah yang tidak laku jual Misal plastik beraluminium foil, gabus, sisa kain, ban bekat, sampah organik Kemudian diolah menjadi berbagai macam produk kerajinan Seperti yang dilakukan oleh Project B Indonesia Oke, promosi lagi, mohon maaf ya Kita lanjutkan Ada batako yang dihasilkan dari sterofoam Ada kompos yang dihasilkan dari sampah organik Ada briker, ada biogas Kemudian bisa dijual maupun dipakai bersama Kemudian ada sampah residu Sampah residu, keramik, cermin, kain, dan seterusnya Dapat juga dikumpulkan menjadi satu Kemudian diangkut menuju TPS atau TPA pemerintah Jadi dikerjasamakan kepada pihak pengangkutan Yang selama ini sudah bekerja Namun dengan sudah dilakukan kegiatan pengolahan yang pertama dan kedua Harapannya dapat mengurangi jumlah sampah yang harus diangkut menuju ke TPA Dan yang terakhir adalah Kita tidak dapat hindari bahwa Sampah-sampah rumah tangga Juga menghasilkan sampah yang berkategori B3 Nah harapannya Kampung ini bekerja sama dengan dinas terkait Untuk melakukan pengolahannya Karena apa? Kampung ini tidak memiliki izin pengolahan sampah B3 Jadi hanya melakukan pengolahan sampah nomor 1 dan nomor 2 Yang sifatnya adalah sedekah sampah Jadi ini yang ada di pilih Jadi diajarkan baik ibu-ibu, bapak-bapak, sampai anak-anak Untuk melakukan pengolahan Supaya dapat dilakukan di setiap rumah Kemudian dikumpulkan di satu tempat Dikumpulkan dalam wadah-wadah terpilah Wadah yang bersama Jadi masyarakat yang menempankan sampahnya Di tempat-tempat yang terpilah Kemudian dilakukan pengangkutan sampah Dari wadah-wadah terpilah tadi Kemudian dibawa ke TPS Atau lumbung sampah tadi Frekuensi pengumpulan sampahnya Dapat dilakukan satu minggu sekali Dan pengangkut sampah ini Dibayar secara Ya, mungkin tidak secara profesional juga ya Tapi angka ini adalah angka yang lama Mudah-mudahan sekarang Sudah lebih ya Sudah banyak yang bisa dimanfaatkan Kemudian di dalam lumbung sampah tadi Dipisahkan antara kertas, botol, kaleng, kaca, logam, plastik Kemudian dilakukan pemakingan Dan penjualan sampah Sampah yang laku 90% dijual di pengopul Sampah yang tidak laku kurang lebih residunya adalah 10% Dan diangkut ke TPA Frekuensi penjualan sampahnya 2 bulan sekali Rata-rata dari Rp600.000 sampai Rp1.000.000 Yang biayanya dapat dilakukan Untuk pembayaran tenaga pengangkutan sampah Dan sisanya masuk ke KAS RW Untuk kegiatan sosial masyarakat Nah, ini adalah suatu konsep sedekah sampah Yang kita tidak tahu secara individu Jumlah sampah yang kita keluarkan Jumlah uang yang kita bisa dapatkan Nah, mudah-mudahan dengan konsep ini Dapat menyemangatkan masyarakat Bahwa ada lho sistem pengolahan sampah Yang bisa bermanfaat Contohnya sukunan tadi Yang didapat untuk operasional Kegiatan sosial di wilayah ini Ada yang berbasis sekolah Yang memanfaatkan kegiatan sedekah sampah Untuk mengumpulkan rupiah-rupiahnya Kemudian dapat dilakukan untuk operasional Pengolahan sekolah Atau kegiatan-kegiatan sosial-sosial yang lain Atau teman-teman memiliki ide Bahwa dapat melakukan kegiatan sedekah sampah Untuk kegiatan-kegiatan yang lain Mudah-mudahan materi ini bisa membawa pemahaman bagi kita Bahwa sampah dapat dilihat dari perspektif yang berbeda Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita Dapat menikmati materi ini dengan baik Terima kasih semuanya Atas perhatiannya Dan saya menunggu pertanyaan-pertanyaan Yang dapat diberikan pada kolom komentar Terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih semuanya